Intro 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 Halo guys, selamat datang kembali di NTI, Nursing Talk Inspiration. Bersama aku, host kebaru kalian, Rainer. Hari ini kita ada di topik keempat, yaitu membahas tentang betapa pentingnya air putih. Kali ini aku ditemani nama narasumber kita, abang dan kakak ini. Boleh kenalan dulu bang? Nama saya Miltina Topah, dari D3 Keperawatan, tingkat 2. Lalu nama saya Rasul Dianti, saya dari S1 Keperawatan, tingkat 2 juga. Kita udah kenalan nih yang mana narasumber kita. Kita langsung aja masuk ke topiknya. Yang pertama itu, seberapa pentingnya sih air putih untuk kita? Kalau menurut bang Resa gimana? Menurut saya, air putih adalah presentasi dari 60% dalam tubuh kita untuk bisa melancarkan pemikiran kita. Yang pertama adalah membantu otak kita untuk bisa berpikir. Air putih bisa membantu untuk bisa berpikir. Yang kedua, untuk bisa membuang racun-racun dalam tubuh kita. Yang ketiga, untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, yaitu menjaga kulit kita supaya jangan kering. Ternyata penting banget ya air putih itu. Tapi kita juga harus tahu dong, apa sih manfaatnya sebenarnya kalau minum air putih? Manfaat air putih itu banyak banget. Yang pertama itu, ada mencegah dehidrasi. Jadi dehidrasi itu terjadi ketika tubuh kita itu kekurangan cairan gitu. Kalau kita minum banyak cairan, maka otomatis cairan dalam tubuh kita itu juga akan tercukupi. Lalu yang kedua itu bisa meningkatkan kinerja fisik. Ini bagi yang suka olahraga atau beraktivitas fisik, perlu nih untuk minum air cukup yang banyak. Karena biasanya orang yang melakukan olahraga atau beraktivitas fisik, maka akan banyak keluar gitu keringatnya. Jadi kan otomatis cairan yang keluar dari tubuh juga banyak. Sehingga kita memerlukan cairan juga untuk masuknya. Jadi kita harus minum cukup air. Lalu yang ketiga itu ada membantu menurunkan berat badan. Kalau untuk membantu menurunkan berat badan itu, Jadi kita itu bisa minum sebelum kita makan agar perut kita itu merasa kenyang. Dan juga kebutuhan kalori dalam tubuh kita juga berkurang gitu. Sehingga kita bisa menurunkan berat badan. Lalu selanjutnya ada meningkatkan kesehatan kulit. Nih, kalau untuk para perempuan nih kalau mau kulitnya mulus ataupun gak ada keriputnya, kita harus minum cukup air. Karena dengan minum cukup air, maka kulit kita akan terhidrasi dengan baik. Lalu yang selanjutnya itu bisa membantu jantung kita tetap sehat. Karena air itu dapat menurunkan tekanan darah. Dan juga dapat membuka penyumbatan yang terjadi pada pembuluh darah gitu. Sehingga jantung kita juga akan bekerja secara optimal. Lalu selanjutnya ada mencegah batu ginjal. Batu ginjal itu terjadi ketika tubuh kita itu kekurangan cairan. Maka output yang keluar ataupun urin yang keluar dalam tubuh kita itu akan sedikit. Sehingga akan terbentuknya batu ginjal. Lalu selanjutnya ada mencegah infeksi. Jadi air putih ini bisa mencegah infeksi. Salah satunya bisa mencegah perkembang biakan bakteri ataupun virus. Kayak gitu. Ternyata penting banget ya air putih itu. Bukan cuma buat cowok doang atau cewek doang sih. Ternyata cowok-cowok itu penting. Apalagi cowok-cowok yang sekolah raga, cowok-cowok yang pengen kurus atau pengen supaya kulitnya saya itu ternyata penting banget. Tapi kita harus tau gak sih kayak berapa sih kuantitas air yang kita butuhin? Dalam sehari itu minimal air putih itu minimal 8 gelas. Itu gak boleh kurang dari 8 gelas. Khususnya buat anak kecil atau dewasa biasanya rentang lupa dalam konsumsi air putih. Tapi disini ingatkan kita supaya jangan lupa karena air putih sangat penting. dalam tubuh kita. Iya sih ya. Tapi kalau misalkan kita kelebihan atau kekurangan air putih, apa sih yang terjadi Kak? Nah kalau kelebihan air putih itu biasa disebut dengan hyperdehidrasi atau hyperdehydration. Itu tuh bisa menyebabkan hiponatremia. Hiponatremia itu terjadi ketika kadar natrium dalam tubuh kita itu kurang gitu. Karena terlalu banyak cairan yang kita minum. Salah satu gejalanya itu dimana kita merasa kebingungan, lemah, lalu mual muntah dan juga bisa mengakibatkan sembelit. Selanjutnya itu ada stres pada ginjal. Ketika kita banyak minum air putih nih maka kinerja ginjal kita juga akan semakin meningkat gitu. Sehingga ginjal kita juga akan mengibatkan stres. Selanjutnya itu ada gangguan elektronik. Gangguan elektrolit ini terjadi ketika kita kebanyakan minum air otomatis urin yang keluar juga akan banyak. Sehingga akan mengalami gangguan elektrolit. Lalu selanjutnya ada gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan ini terjadi ketika kita banyak minum air putih maka akan mempercepat laju pergerakan makanan gitu di jalur pencernaan. Sehingga kalau kita banyak minum air putih itu maka akan mengakibatkan kayak kita itu tersedak ataupun ya banyak contoh lainnya gitu seperti tersedak dan contoh lainnya. Selanjutnya itu ada kalau kita mengkonsumsi terlalu sedikit biasanya dinamakan dehidrasi. Kalau kita dehidrasi maka akan mengakibatkan penurunan kinerja fisik. Kan biasanya kalau orang-orang yang suka berwarna raga ataupun melakukan aktivitas fisik itu perlu minum air ya. Karena kan kalau kita kekurangan minum air maka akan merasa lelah, lemah, kayak gitu. Selanjutnya itu ada kerusakan juga pada ginjal kalau kekurangan juga. Karena seperti yang saya sebutkan tadi kalau kita kekurangan air maka akan terbentuknya batu ginjal. Batu ginjal ini bisa menyakitkan bagi orang-orang yang menderitanya. Lalu selanjutnya itu ada masalah kulit. Jadi kalau kita kekurangan airan nih cairan atau air maka kulit kita itu tidak terhidrasi dengan baik. Jadi kulit kita itu akan kering. Lalu setelah kering itu akan mengakibatkan iritasi dan juga ruang-ruang pada kulit. Selanjutnya itu ada gangguan pencernaan juga. Jadi kalau kita kurang minum air putih nih maka pencernaan kita juga akan terganggu. Contohnya itu kayak kalau kita kekurangan maka otomatis pebeda-beda makanan juga akan semakin melambat. Dan juga penyerapan nutrisi dalam makanan itu juga akan sedikit gitu karena sedikit juga minum airnya. Lalu selanjutnya itu ada meningkatkan resiko infeksi saluran kemi. Karena infeksi saluran kemi itu terjadi ketika tubuh kita itu kekurangan cairan. Sehingga bakteri ataupun virus itu bisa tumbuh dengan banyak gitu. Sehingga bisa mengakibatkan infeksi saluran kemi. Susah ya teman-teman ternyata emang yang berlibatan itu nggak boleh tapi yang kurangnya juga nggak boleh. Jadi kita harus tetap stabil dalam mengkonsumsi air putih kita. Tapi sebenarnya air putih apa sih yang sebenarnya yang cocok buat kita tuh bang? Yang pertama seret-seret air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung logam berat, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya. Berarti kita harus tahu juga ya teman-teman ternyata nggak sembarang air putih bisa kita minum. Mungkin banyak air putih yang kita lihat tapi nggak bisa semua kita minum teman-teman. Tapi gimana ya caranya supaya kita tahu gimana level dehidrasi kita hanya dengan dari air urin? Kalau melihat level dehidrasi itu bisa dilihat dari warna urin. Jadi kalau warna urin kita itu warna kuning pekat, maka bisa dinamakan dehidrasi. Tetapi kalau warna kuning pekatnya itu tidak berbau, itu juga bisa terjadi karena kita mengonsumsi banyak obat. Itu juga bisa mengakibatkan warna urin kita pekat. Lalu kita lihat dari jumlah urin juga. Biasanya orang yang dehidrasi itu jumlah urin juga sedikit. Kalau orang yang dehidrasinya baik atau terdehidrasi tubuhnya, maka otomatis pengeluaran urinnya juga atau buang air kecilnya juga otomatis 6-8 kali perharinya. Lalu kalau dari bau urin nih, kalau bau urinnya itu menyengat banget, maka otomatis itu terjadi dehidrasi di dalam tubuh kita. Kalau baunya nggak terlalu menyengat itu tidak dinamakan dehidrasi sih. Karena kan biasanya kalau orang yang dehidrasi itu selalu sakit di area perut gitu. Lalu mengakibatkan bau yang sangat menyengat. Jadi itu ya teman-teman, itu udah info yang sangat-sangat bagus dari narasumber kita. Jadi seperti yang kita tahu, kita tuh bisa menjaga kesehatan kita dari putih. Terutama nih teman-teman ya, kita tuh tidak boleh minum air yang berwarna. Air yang bening itu jauh lebih baik teman-teman. Jadi terima kasih abang dan kakak yang udah menemani saya untuk topik hari ini. Jangan lupa teman-teman masih banyak topik-topik kita selanjutnya di kedepannya nanti. Stay tune terus di channel kami, Nurse Talk Inspiration. Kami akan selalu ada di sini teman-teman. Thank you, bye-bye. Bye-bye.